Intro Halo semuanya kembali bersama saya di channel Ion Gaming Dan untuk video kali ini aku akan menjelaskan sesuai judulnya Dimana ada beberapa hal yang penting aku jelaskan buat kalian Mengenai game Impression Puzzle Oke kita langsung masuk aja ke pembahasannya Oke jadi untuk penjelasan yang ingin aku kasih tau ke kalian semua Itu mengenai cheat dan bug Dimana belakangan ini banyak banget orang yang kehilangan akunnya Ataupun ya akunnya gak bisa login lagi Akun di suspend atau akun di bannet dan lain-lain Well itu mungkin kalian banyak yang bertanya di Facebook Dan ini adalah jawaban dari Small Giant Games nya Dan ada 4 poin penting dimana pelanggaran terhadap 4 poin ini Akan membuat akun kita itu bisa kena suspend ataupun kena bannet Nah apa-apa saja Yang pertama itu apabila ada penggunaan board Ataupun modifikasi kepada aplikasi Impression Puzzle Menggunakan software dari pihak ketiga Entah itu website kah atau ada software buatan sendiri Yang mempengaruhi jalannya permainan Ataupun seperti mesin penambah diamond dan lain-lain Well itu juga udah otomatis pasti akunnya akan terkena bannet Dan poin kedua mengexploit bugs Menggunakan celah sistem yang cacat dan menggunakan kecacatan itu untuk mendapatkan keuntungan di dalam game Misalnya di dalam game itu ada energi dunia Terus kalian tahu cara gimana supaya buat energi dunia ini gak habis-habis Karena ada celahnya gitu ya Jadi itu akan mempengaruhi juga kepada akun kalian Dimana akun kalian juga bisa kena suspend ataupun ya kebannet permanen Dan yang ketiga adalah speeding or slowing down the device clock Jadi yang ketiga ini mungkin beberapa dari kalian yang nonton udah pernah coba Mempercepat waktu ya Mempercepat waktu jam di HP kalian Supaya waktu pembangunan di dalam game itu berjalan lebih cepat Itu juga merupakan salah satu ketidakadilan atau yang disebut dengan cheating juga Apabila kalian melakukan itu ya paling akun kalian bisa kena suspend beberapa hari Ataupun mungkin sampai sebulan Dan poin yang terakhir Dan yang paling sering dilakukan oleh orang-orang kita di Indonesia Yaitu melakukan penjualan dan pembelian Atau berbagi akun bersama Jadi misalnya nih saya punya akun tiga Terus saya kasih ke orang yang ada di Singapura Nah itu adalah salah satu poin yang bakal terlanggar Dan membuat akun kita itu bisa kena suspend dan kena bannet Dari pihak Empires & Puzzle nya Jadi well kalian perlu ingat bahwa keempat poin ini Yang sudah aku jelaskan barusan tadi Dimana kalian tidak boleh menggunakan Ataupun melanggar keempat poin tersebut Jika kalian mau akun Empires & Puzzle kalian itu aman Dan untuk pembahasanku kali ini kayaknya sampai segini aja dulu Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kalian Dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya See you guys on the next videos boys Bye-bye Sub indo by broth3rmax